Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengatakan adanya kemungkinan Prabowo Subianto sebagai cawpres didampingi oleh Jokowi sebagai cawpres di pemilu 2024. Namun, Habibur Rahman menyebut keputusan itu tetap menjadi kewenangan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut Habibur Rahman, Jokowi yang sudah dua periode menjadi presiden masih bisa berkontestasi di pemilu sebagai cawpres. Ya, kalau kemungkinan ya ada saja ya. Ya, kalau secara konstitusi memungkinkan, tapi dalam konteks politik ya itu bukan kewenangan saya. Kewenangannya ada di Pak Prabowo kalau Partai Gerindra. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, Jokowi sangat mungkin maju sebagai cawpres pada periode 2024 hingga 2029, asal diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Ketentuan itu tertuang dalam Amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6a ayat 2. Bambang menyebut dalam aturan memang memperbolehkan presiden yang sudah menjabat dua periode, maju lagi sebagai cawpres. Namun, hal itu bergantung pada keputusan Jokowi untuk menggunakan peluang tersebut atau tidak. Selain itu, keputusan cawpres dan cawpres pemilu 2024 dari PDIP akan diputuskan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai.